Jadi Mbak Sarah tadi sempat mengatakan soal sawit yang terbarukan, itu apakah itu kemudian yang akan ditawarkan oleh Prabowo Sandi nanti? Sekali lagi kita juga tidak datang serta Marta untuk merubah semua kebijakan, kalau ada kebijakan-kebijakan yang bagus, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus, ya tentunya kita akan melanjutkan. Salah satunya yang tentang sawit itu saya rasa kita sangat supportive of that, tapi ya balik lagi kita mau mengedepankan bagaimana untuk, karena ada sistem sawit terbarukan. Nah ini sedikit saya juga mau menanggapi beberapa hal yang tadi disampaikan tentang penegakan hukum dan seterusnya, ada beberapa hal yang indirectly, walaupun itu bukan program lingkungan hidup, tetapi akan sangat bermanfaat. Yang salah satunya adalah tentang One Map, kita masih belum ada yang istilahnya peta dari Sabang sampai Merauke yang kita sepakati gitu loh. Dan ini berhubungan dengan perusahaan, lalu juga garis-garis di mana ini tanahnya siapa, ini tanahnya siapa, itu kita belum ada itu, sehingga itu berhubungan dengan perizinan. Lalu yang kedua kita juga bicara tentang bagaimana untuk mencari hutan-hutan rusak ini tadi, karena tadi saya membaca data dari Global Forest Watch dari 2016 ya, saya belum ada yang terbaru. Itu ada 18,19 juta hektare yang itu sudah degraded forest gitu ya, rusak. Apakah karena kebakaran maupun juga karena pembalangan dan seterusnya. Kita perlu, ya ini balik-balik, satelite. Harusnya kita punya satelite, dan kita selama ini, maksud saya kita adalah dari keluarga saya pribadi, kami punya agrobusiness yang di mana kami juga membantu Borneo Orangutan Survival Foundation, dan itu bekerjasama dengan ada satelit yang bisa melihat di mana ada degraded forest dan seterusnya. Lalu yang ketiga, kita juga harus meningkatkan dan ini menjadi salah satu program kita adalah penelitian, riset, dan juga bagaimana bisa meningkatkan peneliti, kapabilitas, kompetensi dari para peneliti kita untuk adanya this new findings gitu ya, ilmu-ilmu untuk energi terbarukan, untuk lingkungan kita, dan itu menjadi beberapa hal yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya tadi, Mas Agus, Bang Leo tadi mengatakan bahwa undang-undangnya sudah oke, aturannya sudah beres, sudah rigid, solid, kemudian sekarang lebih ke political will. Kalau misalnya memang itu menjadi masalah selama empat tahun terakhir, jadi ada apa dengan Pak Jokowi selama ini, kalau misalnya dikatakan masih banyak yang terjadi hal-hal? Empat tahun memang belum cukup, makanya satu keinginan lagi. Tapi iya ya, kalau kita lihat gitu ya, sebetulnya juga political will itu kan juga perlu integritas gitu kan, kalau kita bilang bahwa fossil fuel itu adalah musuh secara political economy, memang harus jelas itu bahwa Pak Jokowi tidak boleh berpihakkan gitu. Pak Jokowi itu sebelum menjadi presiden, malah waktu beliau berkampanye, yang pertama kali adalah kita harus bebas dari mafia migas misalnya. Itu adalah salah satu hal yang memperlihatkan bahwa beliau tidak mau memihak. Padahal itu yang namanya migas itu adalah industri yang luar biasa, banyak itu uangnya gitu ya, sehingga yang tadi disebutkan bahwa kita perlu berteman dengan industri, berteman dengan bisnis, karena dia bisa mendanai kampanye, mendanai politik, itu harus dibatasi. Untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini.